Halo guys ketemu lagi dengan saya di channel Felix 404 guys ya di video kali ini aku bakal main game dinasti warrior 5 lagi dan disini aku bakal ngasih tahu gimana cara mendapatkan weapon keempat dari si haudun guys ya Oke sebelum ke videonya kalian jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini guys ya karena satu subscribe dari kalian sangat membantu untuk perkembangan channel ini guys ya Oke untuk sarannya itu kalian harus enak nyelesaikan musuh mode dulu guys ya menggunakan si haudun karena kita bakal mendapatkan senjata keempat dari si haudun guys ya Oke disini aku sudah tamat untuk musuh modenya si haudun dan disini aku langsung aja ke free mode guys ya disini aku pilih free mode dan untuk senjata keempat dari si haudun adalah kita pilih battle of Oke kita pilih battle counter steal dan disini kita harus di pihak weh ya reverse karena kita adalah dari kerajaan weh ya dan situnya harus hard Yes karena hard gak bakal dapat biasanya oke Langsung aja kita pilih si haudun untuk kostumnya aku pilih yang pertama aja guys yang orinya ya kan oke untuk perversinya untuk weaponnya aku pakai yang ini aja guys untuk devnya ya kan untuk item ya untuk kudanya aku udah lupu seperti biasa leftnya pakai ini ya pikir amulet buat nyawa terkena amulet buat lurus jaga amuletnya buat attack ya sih ya untuk damage oke untuk buat jikatnya aku pakai ini aja suzu oke oke guys untuk syaratnya yaitu kita harus ngalahkan ngalahkan si guanping nah kita harus ngalahin guanping sebelum sungainya meluap guys nanti ini bakalan sungainya meluap dan ada terjadi movie guys ya oke langsung aja kita setat dan kita langsung pergi ke guanping guys ya kita harus cepat ngalahin dia guys oke untuk posisi guanping adalah di sebelah sini guys ya di dalam kastil kayaknya guanping oke di dalam kastil guys langsung aja kita kesana guys ya di sini aku nggak dapat musuh atau just apakah ini musuh guys oh bukan bisa ini weapon sama item oke langsung aja kita ke guanping mana nih guanping oke langsung aja masuk sini kita guys oke ini dia guanping oke ini dia guanping langsung aja kita kalahin aduh aduh sakit satu dua bom bubalnya enak menurut tuh guys ya oke langsung aja kita ulti guys oke kita cari jurus lagi sabar 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 oke langsung nyawa merah guys ya sedikit guys ya aduh penelak lagi oh nggak guys oke guanping udah mati guys ya apakah kita dapat available itemnya oh dapet guys ya available itemnya guys oke langsung aja kita start guys ya untuk lokasi item weaponnya si nge exist sch ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc usual その setelan tHere estat hem ke tempatnya guanyu oke guys kita sudah sampai di kastil guanyu guys ya dan disini lokasi untuk kotak weapon keempatnya dari showdown guys ya oke langsung aja kita ambil oke kita ambil guys bisa dan kita langsung pergi ke tempat guanyu guys waduh nyawanya lapis dua guys ya oke langsung turun ya guys ya aduh suku mendor guanyu funny guys ya ting 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 shawdun 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 no you may have won't stop me for killing you you've been a thorn in way side squad pulmon guanyu wah denam tersendiri guys ya musuh bebuyutan nih ceritanya guys guanyu versus shawdun shawdun let's finish this kita lihat siapakah yang menang guys ya aduh 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 mau jurus kau nggak bisa wah final battle guys wah apaan tuh oke kabar mau jurus lagi kau nggak bisa nggak bisa nggak bisa wah itu lagi sakit guys apaan tiba-tiba ada zhangfei guys zhangbaul juga ada apa apaan nih aduh aduh nyawa aku guys sekali tebas banget ini guys ambil nyawa dulu ya kan eh eh nggak ambil tempinnya nya sama puedain rendah kita jurus guanyu guys tô ya didepan ya okey guanyu defeat Rafael ya guys ya zhang zhang waa haa haa elskills ternyata Qanju2 bci terseroganya Saya sudah berjumpa dengan warna pertama. Ini adalah kawan yang berlaku. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Tekniknya darieksihoudun guys. Di Nahianya dapet. Oke dapat keampat 4 Entenya guys Lumayan guys. Kita ganti disini. Untuk senjata yang ke empat díaan. Untuk senjata nya Xhahfen Yoh �, powernya 36 attacknya 6 untuk backnya medium guys ya dan untuk aksesorisnya yaitu chargernya 17 horse 16 deathnya 17 attacknya 17 musuhnya 16 berarti kita cuma nambah life aja guys ya sama sama nantilah kita cari untuk itemnya bisa kita pilih yang ganti ini aja Oke sekian dulu guys ya untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe ya di sini gue bahkan set nyelesaikan video ini saya Felix pamit undur diri sampai jumpa di next video bye 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 Terima kasih telah menonton